Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Kusrini dari Universitas Amikom Yogyakarta Senang sekali hari ini bisa menyapa teman-teman semua Dan kali ini saya ingin membahas tentang Metode penanganan ketidakpastian di dalam sistem pakar Sistem pakar ini merupakan salah satu jenis sistem cerdas Di mana sistem cerdas salah satu keunggulannya adalah Kemampuannya untuk menangani ketidakpastian Baik itu datanya Kemudian pengetahuannya itu sendiri juga tidak pasti Itu bisa ditangani dengan baik Menggunakan metode-metode di dalam sistem pakar Nah bagaimana caranya dalam menangani ketidakpastian ini Mungkin perlu kita tahu dulu Yang dimaksud ketidakpastian itu apa Terkait dengan metode inferensi di dalam sistem pakar Bagaimana caranya kita menalar Memutuskan suatu kesimpulan berdasarkan fakta-fakta tertentu Itu sudah kita bahas di dalam video yang lain Terkait dengan metode inferensi Dan sebagai lanjutan dari metode inferensi itu Ketika ada ketidakpastian bagaimana cara kita menanganinya Yang dimaksud dengan ketidakpastian Di sini bahwa di dalam menghadapi suatu masalah Sering ditemukan jawaban yang tidak memiliki kepastian penuh Teman-teman ditanya Bagaimana apakah mengalami pusing? Jawabannya pasti masih lengah-lengah Agak pusing tapi tidak terlalu yakin Ini berarti ada ketidakpastian dari pengguna Bahkan pakar pun ketika mendefine sesuatu Memasukkan pengetahuan ke dalam sistem pun Kadang mereka juga tidak yakin 100% Sehingga ini juga di situ ada kemungkinan-kemungkinan yang lain Nah ketidakpastian ini bisa berupa Probabilitas atau keboleh jadian Tergantung dari hasil satu kejadian yang lain Nah ini bisa aturan yang tidak pasti Atau jawaban pengguna yang tidak pasti Nah teori penyelesaian ketidakpastian ini Macam-macam Ada probabilitas klasik Ada probabilitas bias Ada teori Hadley Ada teori Sennan Dan tersever Kemudian ada fazi zadeh Ada faktor kepastian atau certainty factor Dan lain sebagainya Banyak sekali metode-metode yang diperkenalkan Untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang tidak pasti tadi Baik dari pengguna ataupun dari aturannya Nah ketidakpastian aturan sendiri Itu disebabkan oleh tiga hal Yang pertama itu adalah aturan tunggal Yang menyebabkan ketidakpastian itu Yang kedua adalah ketidakcocokan Antar konsekuen di dalam aturan Lalu bagaimana metode kita dalam menyelesaikan konflik Itu juga akan menghasilkan ketidakpastian itu sendiri Nah yang dimaksud dengan aturan tunggal Di sini ada ambiguitas Di dalam kita mendefinisikan aturan Mungkin datanya tidak lengkap Kesalahan informasi Kita tidak percaya terhadap suatu alat Ini mengukur suhu Masuk ke amikom ini setiap masuk Karena sekarang sedang pandemi covid ya Dicek suhunya Tapi kok semua orang ini suhunya 38 derajat Ini kayaknya ada yang salah deh Dengan alatnya begitu ya Ini ketidakpercayaan kita terhadap suatu alat Misalnya ada kasus seperti itu ya Kemudian adanya bias Lalu bisa juga karena probabilitas ya Karena ketidakmampuan seorang pakar Untuk mendefinisikan dengan pasti Kalau ada gejala gini-gini-gini Maka kemungkinannya seperti ini Mereka tidak bisa menjamin 100% Sehingga di sini juga ada sesuatu yang tidak pasti Lalu ada kemungkinan kombinasi dari gejala Nah di sini dalam aturan Antara aturan itu juga mungkin terjadi kontradiksi aturan Antara satu aturan dengan yang lain itu saling berlawanan Begitu ya Ada subsumsi aturan ya Aturan ada detailnya lagi begitu Ada redundansi aturan Ada kehilangan aturan sehingga tidak nyambung ya Ada penggabungan aturan dan sebagainya Nah ini kontradiksi aturan ini misalnya begini Dulu saya mungkin ini ada informasi begini Jika anak demam maka harus dikompres Lalu aturan yang lain jika anak demam maka jangan dikompres Atau mungkin ada aturan lain begini Jika anak demam maka selimuti Itu ilmu dari ibu saya Kalau anaknya demam selimuti yang rapat gitu kan Kemudian nanti dia akan keringetan ya Semakin panas keringetan Setelah keluar keringetnya dia akan turun misalnya Itu ilmu dari ibu saya Ibu saya bukan dari kedokteran ya Tapi kalau saya konsultasi ke dokter Itu bilangnya Kalau anaknya demam jangan selimuti Kenapa? Kok jangan diselimuti? Kalau diselimuti dia akan naik suhunya Betul seperti kata ibu saya tadi Tetapi ibu saya tidak memperhitungkan Bahwa kalau naik suhunya terlalu tinggi Melebihi batas tertentu Anak ini nanti bisa step Bisa kejang Sehingga justru terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan Maka dokter menyarankan Jangan selimuti gitu ya Ini mohon maaf kalau salah ilmunya ya Ini contoh saja Contoh saja karena saya juga bukan alih kesehatan Nah ketika ada dua pengetahuan seperti ini ya Yang satu mengatakan selimuti Yang satu mengatakan jangan selimuti Kita sebagai manusia itu bisa memfilter Mana ya yang mau saya ikuti Saya juga bisa melihat kondisi anak saya seperti apa Ada kalanya saya mengikuti ibu saya Ini anak saya panas demam saya selimuti Sambil saya cek suhunya gitu ya Sampai batas tertentu Tetapi kalau ini tidak membaik Maka segera saya buka Ya justru pakai kain yang tipis Begitu ya Atau mungkin dialihkan suhunya Dinaikkan ke badan kita Begitu supaya panasnya itu Pindah ke orang tuanya Dan sebagainya itu dilakukan Nah kita mikir mana ya yang pas Begitu kan Nah sekarang adalah yang kita berikan informasi ini Yang kita berikan pengetahuan itu adalah sistem Bagaimana kalau ada dua pengetahuan yang berbeda Maka mana yang akan diinformasikan kepada pengguna Nah inilah yang dimaksud dengan kontradiksi aturan Subsumsi aturan Ini ada aturan yang pertama Jika E1 maka H Yang kedua Jika E1 dan E2 maka H Nah ini tentu juga sudah menjadi hal yang berbeda Jika hanya E1 yang muncul Ini yowes Berarti ini kan H akan muncul Begitu ya Nah tapi kalau aturan Apabila E1 dan E2 sama-sama muncul Maka aturan 3 dan 4 Ini sama-sama akan dijalankan Terus gimana? Prosesnya seperti apa? Nah ini Lalu ada redundansi aturan Jika E1 dan E2 maka H Jika E2 dan E1 maka H Sebenarnya sama Cuman pakarnya lupa mungkin ya Sudah memasukkan yang pertama Terus masukkan lagi yang kedua Semakin banyak aturan semakin kuat Sehingga nanti kesimpulannya akan berbeda Nah bagaimana cara kita menanganinya? Kemudian juga bisa terjadi Kehilangan aturan Jika E4 maka H Tapi E4 tidak diketahui Tidak ada aturan yang membahas detail tentang itu Sehingga akhirnya H tidak bisa disimpulkan Nah pada kesempatan ini Saya akan tunjukkan cara yang paling sederhana Untuk mengatasi ketidakpastian Ini kita menggunakan probabilitas Berapa kemunculan suatu gejala Di dalam suatu aturan Nah untuk mengetahui besarnya kemungkinan Dihitung dari prosentase jumlah premis yang dialami Rumusnya jumlah premis yang terpilih Dibagi dengan total premisnya Kalau saya punya aturan seperti ini Ini tadi diartikan misalnya Yang nomor 1 itu jika P1 dan P2 dan P3 Maka akan mengalami K1 Kemudian nomor 2 Jika P1, P2 dan P3 dan P4 Maka mengalami K2 Dan seterusnya Kalau yang dialami adalah premis 1, 2 dan 3 Maka kita bisa menghitung Berapa kehadirannya pada aturan 1 P1, P1, P3 disaratkan disini ada 3 Dan semuanya terpenuhi Berarti 3 dibagi 3 alias 100% Yang ini P1, P3, P4 Yang hadir disini 1, P2, P3 Berarti 1 dipenuhi 3 dipenuhi 4 tidak Berarti 2 per 3 Sama dengan 67% 67% Prinsip kerjanya seperti itu Kemudian dengan pendekatan ini Dirasa masih ada hal yang kurang Masih ada hal yang mengganjal Karena terkadang suatu gejala itu tidak 100% Atau tidak memiliki kontribusi yang sama Terhadap suatu konklusi Suatu premis itu tidak memiliki Antara P1, P2, P3 Itu tidak punya peranan yang sama besar Terhadap konklusi Sehingga menjadi tidak adil Kalau hanya kita lihat Berapa jumlah kehadirannya disana Nah ini saya ambil contoh begini Ini ada satu berita yang saya ambil dari internet ya Waspada DPD Ini gejala demam berdarah yang harus Anda ketahui ya Ini misalnya begitu Oh ada demam tinggi Ada nyeri di bagian perut Ada sakit kepala Nyeri otot Muntah dan diare Pendarahan ya Di bawah kulit atau bintik-bintik merah ini Kemudian mengalami mimisan Gusi berdarah Ini gejala-gejala yang ada di dalam demam berdarah Tapi kalau yang dirasakan itu adalah Muntah dan diare Kemudian sakit kepala atau mungkin nyeri bagian perut Misalnya mimisan Ada tiga Tiga ini mungkin tidak mencerminkan bahwa Ini adalah penderitanya mengalami demam berdarah Berbeda Kalau yang dialami dua Ini demam tinggi Ini yang dialami ya Kemudian sama bintik merah Oke Yang ini tadi ada jumlahnya berapa sih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Ada tujuh gejala Yang pertama tadi dialami tiga Ini ya Yang dialami tiga ini Berarti kemungkinannya adalah Tiga per tujuh Lalu kasus yang kedua Yang dialami adalah Demam tinggi dan ada bintik merahnya Dua per tujuh ya Dua per tujuh Kasus yang pertama Yang dialami adalah Muntah, diare, mimisan Kemudian nyeri, perut Begitu ya Ini mungkin Kemungkinan ke demam berdarahnya Tidak terlalu tinggi Tidak lebih tinggi Dibandingkan yang demam dan keluar bintik merah ini Dua per tujuh Walaupun dua Kenapa? Karena masing-masing gejala ini Punya peranan yang berbeda Punya bobot yang berbeda Untuk menyumbang ke penyakit DPD ya Demikian pula dengan ini ada mah Misalnya ini ada mual Ada mungkin ada beberapa yang serupa Ini ada muntah darah ya Ada mungkin ada beberapa yang serupa Dengan di demam berdarah Tetapi Walaupun yang dialami sedikit Mungkin lebih Atau lebih condong Ke arah Di bagian penyakit yang lain Begitu ya Nah Ini saya contohkan Misalnya Untuk Tadi dilengkapi ya Kalau P1 P2 P3 Itu disini Akan menyebabkan Konklusi 1 Dimana peranannya disini adalah 20 40 40 Disitu disebutkan begitu Terus Yang kedua P Konklusi 2 Konklusi 2 itu P1 30 P2 Itu adalah 35 P4 Maaf ini P3 ya P4 nya adalah 35 35 Totalnya pastinya 1 ya Pastinya 1 Atau 100 disitu Nah ini nanti ketika kita Apa Ada Gejala yang dialami oleh user Itu 1 2 3 Yang kita hitung adalah Bukan kehadiran P1 P2 P3 nya Tapi 20 Ditambah 40 Ditambah 40 Dibagi dengan totalnya Ya Dibagi dengan 100 Kalau totalnya pas 100 Sehingga ini ketemu 100% Karena memang diaklami total Yang ini Yang dirasakan adalah P1 P3 Berarti besarnya adalah 30 Ditambah 35 Dibagi dengan 100 Ya Berarti ini 65% Ya Jadi nanti Yang dilihat adalah Bobotnya Oke Kalau saya punya Struktur database Seperti ini Ini yang Dibahas pada saat Metode inferensi Dalam video Metode inferensi Ya Ini Tidak Memperhatikan Bobot dari Hubungan antara Premis dengan Konklusi Nah Kalau saya Ingin menerapkan itu Ya Menggunakan Bobot di sana Kira-kira Apa yang harus Dirubah di dalam Struktur database ini Nah Silahkan teman-teman Bapak ibu semua Bisa Memberikan Sumbang sih Sarannya Ya Bisa dimasukkan Kebagian komentar Ya Lalu bagaimana Caranya Memprosesnya Ya Kalau tadi Di dalam video sebelumnya Di metode inferensi Cara runut maju Runut balik Itu sudah ada Query-nya Untuk menampilkan Premisnya Sampai Menjadi Konklusinya Seperti apa Nah Kalau dengan Menggunakan Metode ini Dengan menghitung Kemungkinan Probabilitasnya Kira-kira Cara Query-nya Seperti apa Dengan Struktur Data Blis yang Sudah Silahkan Masukkan Dalam komentar Sumbangkan Pemikiran Bapak ibu Teman-teman Semua Sehingga Nanti Kita Diskusikan Bersama Demikian Yang bisa Saya Sampaikan Mudah-mudahan Kita Diskusikan Pada Sempat Bagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa